hai hai oke guys welcome back to my channel rakang gara nih guys ya oke guys jadi pada kesempatan video kali ini nih ya gue ngejalanin amanah dari kalian nih ya karena beberapa hari kebelakang ini ada yang request minta buatin video tutorial caranya untuk setting koneksi internet kita biar cepet gitu guys ya jadi cara ini tanpa aplikasi sama sekali gitu guys ya Nah cara setting koneksi internet ini tiga tujuannya agar mempercepat jaringan kalian pada saat kalian bermain game misalkan kalian live streaming ataupun kalian untuk sosial media gitu guys ya jadi mudah-mudahan cara ini udah pasti gua ngejamin akan sangat 100% yang berhasil gitu guys ya karena ini cara ini yang seringkali juga gua gunain gitu guys pada saat semisal Wi-Fi gua lagi mengalami gangguan gitu guys ya Nah jadi kalian bisa ikutin cara ini kalian simak video ini hingga selesai Oke sebelum ke video selanjutnya kalian jangan lupa nih ya untuk subscribe channel gua Raka Anggara dan juga like video ini sebanyak-banyak ini guys ya bantu juga video ini share ke sosial media kalian gitu guys ya agar video ini bermanfaat dan yang lainnya pun mengetahui cara seperti ini gitu guys ya semoga berguna gitu guys ya Oke langsung saja ke video berikutnya gitu guys Nah oke guys jadi disini kalian langsung saja buka di bagian menu setting gitu guys ya atau menu Hai nah jika sudah seperti ini maka kalian tinggal pilih saja di bagian kartu SIM dan jaringan seluler tujuannya apa disini kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat APN baru gitu guys ya Nah jika sudah seperti ini kalian tinggal pilih saja kartu SIM yang kalian gunakan untuk mengakses internet gitu guys ya kebetulan sini untuk kartu SIM yang gua gunakan adalah kartu telekomsel gitu guys ya Nah jika kartu kalian kartu yang lain misalkan semacam M3 ataupun 3 kalian pilih sesuai kartu internet kalian yang harus yang memang tujuannya untuk akses internet gitu guys ya kalian klik aja lalu disini kalian tinggal pilih saja nama titik akses gitu guys ya Nah jika sudah seperti ini disini sudah ada pilihan APN gitu guys ya kalian tinggal pilih saja icon plus yang di pojok kiri bawah gitu guys ya disini kita akan mempraktekkan bagaimana cara buat APN baru Hai Nah untuk mengedit APN baru ini kalian tinggal pilih saja di bagian nama di bagian kolom kolom nama ini kalian tulis saja tercepat gitu guys ya Nah dan untuk kolom APN nya ini kalian klik aja nxt jenpon Hai lalu untuk proxy nya nih ya sampai dengan MMSC nih guys ya proxy port 6 pengguna sandi server dan mmsc disini kalian kosongin aja gitu guys ya Hai lalu untuk di bagian proxy MMS kalian klik ini guys ya Hai proxy. Hai dot mobile dot-att-att-att-att.net nah ini nih guys ya proxy.mobile.att.net gitu guys ya jadi sudah kalian klik OK Hai lalu untuk port MMS nya ini kalian pilih saja isi saja dengan 80 Hai nah selanjutnya untuk MCC atau MCC dan MNC kalian nggak usah rubah gitu guys ya karena kenapa beda kartu SIM itu akan berubah akan berbeda gitu guys ya maaf bukan berubah berbeda untuk angkanya ini gitu guys ya semacam disini telekomsel 510 untuk MCC nya nggak menutup kemungkinan yang lain misalkan kartu yang lain seperti m3 ataupun tri ataupun yang lain-lainnya itu enggak akan sama gitu guys ya jadi kalian disini untuk dua pilihan ini MCC dan MNC kalian enggak usah ada yang perlu kalian rubah gitu ya lalu untuk jenis autentikasinya disini kalian tinggal pilih saja di bagian PAP atau CHP gitu guys ya yang ini gitu guys ya Hai dan untuk di bagian jenis APN nya disini kalian tulis saja ketik saja default ya guys Hai dan untuk protokol APN nya disini kalian pilih saja IPv4 yang paling atas ini guys ya Hai dan untuk protokol roaming APN yang disini kalian pilih juga IPv4 Nah untuk selebihnya disini kalian enggak usah isi apa-apa gitu guys ya biarkan saja seperti ini gitu guys ya lalu jika sudah kalian disini tinggal pilih saja klik tombol yang pojok bawah ini guys ya lainnya gitu guys ya lalu kalian klik simpan nah jika sudah seperti ini maka kalian jangan lupa untuk aktifkan APN yang aku sudah kita buat barusan itu guys ya tercepat Hai nah oke guys jadi disini gua sedang mencoba ngecek dari speed testnya dia untuk APN yang sudah kita buat barusan ini gitu guys ya nah kalian disini kalian perhatikan untuk speed downloadnya tadi mencapai 37,2 mbps itu guys ya Wah gila cepat banget lalu untuk uploadnya disini empat kesempat-empat itu terhitung cepat gitu guys ya untuk koneksi internet jari jaringan seluler gitu guys ya karena untuk Wi-Fi aja disitu umumnya itu 2MB per second aja sudah sangat minimal gitu guys ya untuk stabil dalam misal biasa yang gua gunain tuh live streaming nah oke guys jadi itu adalah cara untuk setting koneksi internet kita biar cepat gitu guys ya caranya ya kita setting di bagian APN ya gitu guys ya kita buat APN baru nah mungkin video ini sampai disini aja semoga bermanfaat dan berguna untuk kalian dan teman-teman kita semua bantu share video ini ke sosial media kalian kalian jangan lupa juga untuk subscribe dulu channel Gua Raka Anggara dan juga like video ini dan juga silahkan dislike jika kalian tidak suka gitu guys ya jangan lupa untuk kalian request video apa lagi yang harus gua buat kita ketemu lagi di video berikutnya Gua Raka Anggara pamit undur diri bye bye sub indo by broth3rmax